Intro Kembali lagi di Retina Talk Pembukaannya merupakan tips ya Ya, kali ini Retina Talk Kita mengundang seorang pria tampan Perantauan Dari daerah Sumatra Sumatra mana tempatnya? Sumatra Barat Ya, beliau ini sudah merantau di Pulau Jawa ini Sudah cukup lama Dan sebagai apa sih profesinya Kurang lebihnya dijelaskan oleh saya dulu ya Kurang lebih beliau ini bergerak di bidang hukum S1-nya itu hukum S2-nya kenotariataan Tapi biar kita tahu dari orang yang langsung Bisa, mau gue mas diperkenalkan namanya Terus asalnya dari mana? Nama saya Kevin, saya dari Padang Saya sudah ngerantau Sekitar hampir 10 tahun Sudah? Sudah, maksudnya masih lanjut ada obrolan lagi Oke, ini Mas Kevin Biar enak Mas Kevin lagi ya Oke, gue lu aja biar santai lah ya Mas Kevin ini S1-nya itu hukum di mana? Hukum di UGM Oh, berarti dulu di UGM berapa tahun? Hampir 5 tahun sih Hampir 5 tahun Lalu lanjut ke S2 Di mana S2-nya? Di UI UI itu hukum juga atau mungkin beda? Ke notariatan sih Cuma hukum juga sih basicnya Oh, ke notariatan itu di UI Di Jakarta Berarti di Jakarta Depok ya? Depok lah Itu berapa tahun? Dua tahun Dua tahun? Iya Sekarang kondisi udah Sorry, ada gangguan sih Sekarang udah lulus atau bagaimana? Udah lulus dari tahun 2020 sih lulusnya 2020? Iya Ini biar gampang menurutnya OPA ya OPA tuh orang Padang asli Jadi OPA ini gimana nih OPA? Ya oke Sorry, intermesu sedikit Oke, Mas Kevin ini Emang dari awal Wah, pengen nih masuk ke hukum gitu Atau Mungkin seperti apa? Cita-citanya Udah ada keinginan seperti itu Atau gimana? Awalnya memilih kuliah jurusan hukum Sebenernya gak pengen kuliah di jurusan hukum sih Lebih kecemplung sebenernya Oh, kecemplung Tadinya pengen jadi arsitek Oh, gitu Jadi dulunya SMA tuh IPA IPA Oke Lalu di UGM Lalu apa yang bikin keinginan Apa setelah kuliah hukum Sekian tahun Terus ingin gitu jadi notaris Yang bikin Ngambil S2 notaris tuh apa? Mungkin pengen jadi notarisnya Setelah ngambil Kayak konsentrasi Mungkin lebih ke penjurusan kali ya Ngambil perdata Baru disitu lebih Kepikiran Kayaknya pengen jadi notaris deh Oh, oke Jadi kurang lebih seperti itu Nah, susah gak sih Masuk di hukum Yang S1 dulu ya Hukum UGM Susah gak dulu? Susah-susah gampang sih sebenernya Bisa diciptain dulu gimana Cerita-ceritanya pas masuk ke Hukum UGM ya Sebenernya Dibilang belajar-belajar banget juga Enggak sih Paling suka Cuma Les gitu doang Habis UN gitu kan Itu pun juga sering bolos Sebenernya Ya, itu kan pengalaman SKFN Cuma jangan terlalu Jangan ditiru Jangan ditiru Pastinya tetap belajar maksimal Lalu Pas S2 Hukum UI Eh, sorry Tadi notariat UI Itu juga ada tes-tesnya kayak gini? Ada tesnya lagi Oh, itu susah gak dulu Pas ngambilnya? Lumayan sih Soalnya yang pertama Gak lolos kan Terus coba lagi Yang kedua baru lolos Oh, jadi pertama kali gagal dulu? Gagal dulu Oh Tahunnya kalau boleh tahu Dulu masuk S1 hukum Tahun berapa? S1 hukum masuknya 2012 Oh Terus lanjut ke notariat S2-nya itu tahun berapa? 2018 2018 Oh, jadi gak langsung ya? Ada jedanya dulu? Gak, ada jedanya dulu Oke, siap Seperti itu Jadi, mantap ya Mas ini S1-nya UGM S2-nya UI Ini mungkin bisa jadi Ini Acuan teman-teman yang Mau ngambil pendidikan bagus Seperti masnya ini Nah, lalu S2-nya kan notaris ya? Bisa diceritain notaris tuh Kayak gimana dan Proyeksi ke depannya tuh Seperti apa sih Kalau ngambil S2 notaris itu? Kalau S2 notaris Kebanyakan lebih Fokusnya Belajar tentang Pembuatan akta Terus Paling Yang masih ber Kecimpung di dunia notaris juga Kayak pejabat lelang mungkin Atau kooperasi juga Pejabat lelang, kooperasi itu Masuk ranahnya ke situ ya? Bisa Nanti ada sertifikasinya lagi Sebenernya Oh, begitu Nah, ini mungkin Pertanyaan selanjutnya Yang mungkin teman-teman juga Pengen tau ya Selesai S2 notaris nih Lulus Nah, itu apakah Langsung jadi notaris Atau bagaimana? Enggak sih Justru sebenernya Perjuangannya itu Baru dimulai setelah kita lulus Dari S2 notaris Oh, jadi lulus nih Wih, sudah Nah, itu masih ada step-nya lagi Masih Setelah kita lulus dari S2 Kita harus ikut ujian anggota luar biasa dulu Dari INI Itu Ikatan Notaris Indonesia Oke Setelah kita lulus Kita daftar ke Ikatan Notaris Indonesia Itu buat jadi anggota Oke, jadi Setelah lulus nih Di Wisuda Normalnya ya S1 Itu lulus Langsung bisa bekerja ya Nah, ini berarti lulus Dari S2-nya ini Gak langsung jadi notaris ya Enggak Jadi step-nya gak semudah itu ya Jangan berpikir Lulus nih Wisuda Sudah dapat toga Langsung jadi notaris Enggak, masih panjang prosesnya Itu prosesnya butuh Berapa tahun ya Dari di Wisuda Yang tercepat Dan yang rata-rata itu Berapa tahun? Tercepat itu harusnya 2 tahun Karena setelah kita ujian Anggota luar biasa itu Kita harus magang dulu 2 tahun Di setelah magang itu Per 6 bulannya Ada lagi namanya magang bersama Oh, jadi magangnya 2 tahun Setelah itu ada magang bersamanya 6 bulan 6 bulan Oke, itu Itu gak mau maaf nih Mirip-mirip kayak Koasnya dokter, Bang Mirip sih Mirip Oke, seperti itu ya Nah, lalu setelah 6 bulan itu Berarti paling cepat Bisa jadi notaris ya Menjabat notaris itu Kurang lebih setelah lulus 2 tahun 6 bulan ya 2 tahun Bukan, maksudnya gini Selama 2 tahun itu Per 6 bulannya kita ada magang bersama lagi Oke Jadi emang yang paling cepatnya itu 2 tahun 2 tahun Nah, itu kan Kita lihat ada banyak ya Di jalan-jalan Di taris ini segala macem Nah, itu setelah selesai magang nih Itu bisa langsung bikin pelangkai gitu Di pinggir jalan Gak bisa Gak bisa, kan setelah magang Kita ada ujiannya lagi Oh, begitu Itu udah ujian nih Berarti harus nempatin formasi yang kosong 3 tahun atau 3 tahun Karena kan bukan berarti kita 2 magang 2 tahun magang terus bisa langsung ujian kan Karena juga ada tanggal-tanggalnya pasti Oh, tapi ada yang bisa langsung gitu Selesai ujian, kelar Terus dia langsung bikin kantornya sendiri Banyak yang gitu Banyak, ada juga sih kayak gitu Oke Nah, tadi sempat diceritain tuh ada grade-nya Itu maksudnya gimana ya grade-grade-nya itu? Karena grade itu tergantung Mungkin lebih tergantung ke pertumbuhan ekonomi Di daerah tersebut kali ya Karena kalau kayak Jakarta Atau ibu-ibu kota besar lainnya Itu grade A Oh, ya grade A ya Yang paling bagus berarti grade A Yang paling bagus grade A Itu dari daerah lain yang mungkin Di daerah-daerah lain gitu Ada yang B, ada yang C Nah, itu bukanya itu harus sesuai dengan Domisili KTP Domisili tempat tinggal Atau yang mana ada yang kosong aja gitu? Kita bebas milih sih Selama ada kuota Kita bisa daftar ke sana Oke, jadi nggak harus sesuai dengan Domisili tempat tinggalnya ya? Nggak harus Oke, seperti itu Jadi, kalau yang kepikiran selama ini Wah, lulus notaris Notaris dong dia Nggak, belum Berarti sebetulnya apa? Masih magister notaris ya? Kayak gitu ya? Ya mungkin Staff magang notaris mungkin Atau mungkin ada juga yang Daripada magang Dia lebih milih Kerja jadi asisten notaris Bisa Oke, jadi seperti itu teman-teman Sehingga Jangan nih persepsi lagi ya Temannya yang kuliah notaris Wah, calon notaris? Iya sih calon notaris Cuma Prosesnya nggak secepat itu Masih banyak step yang harus dilalui Oke Tentang notarisnya Sangat memberikan insight nih Kepada kita nih Dan pandangan Terima kasih banget Lalu tadi agak tertarik nih Mas Kevin berarti merantau ya Dari Padang tadi Iya Nah itu kenapa? Kan sering denger cerita Atau mungkin di film-film Orang Padang itu harus merantau Emang betul loh seperti itu? Dibilang harus sih Nggak juga sebenarnya Banyak kok orang Padang yang nggak merantau Cuma lebih ke keinginan masing-masingnya aja Oh keinginan masing-masing Berarti kalau di mas Kevin tuh Emang ingin gitu merantau Nah pas merantau itu Kalau di film-film nih kan nggak tau ya Di film-film yang kita lihat tuh kayak Nah berangka dulu Apa emang segitunya gitu? Kalau di aslinya nih sebagai orang Padang Nggak sih Nggak Nggak selebih itu Juga film ya Berarti dibuat sedemikian rupa Supaya merantau nih Tapi aslinya nggak gitu banget Nggak gitu Ada nggak temen Mungkin temen sedaerah Atau temen main Temen SMA lah Itu yang tetep dipadang-padang aja Nggak merantau Ada nggak ya seperti ini? Banyak sih yang kayak gitu Apalagi yang cewek ya Karena yang cewek itu Nggak tau kenapa Rata-rata Nggak dibolehin ngerantau malah Oh begitu? Iya Tapi kalau temen-temen as Kevin sendiri Rata-rata ngerantau Kalau temen deket Rata-rata ngerantau Oh dan itu Kemana-mana ya Maksudnya nggak harus ke Jakarta Nggak harus ke Jakarta Dan itu Memang udah kayak tradisi gitu ya Pergi ngerantau gitu Nah itu Biasanya kalau udah merantau nih Pada akhirnya Yang masih inget tau ya Itu bakal pulang ke Padang lagi Atau Justru malah keluarganya di Padang Dibawa gitu Ketempat perantauan Ada yang balik lagi ke Padang Ada yang Tetap di daerah perantauannya Tapi keluarganya masih di Padang Atau ada juga yang bawa keluarganya kesini Oh Seperti itu ya Jadi Sekali lagi nih Kalau yang ngeliat di film-film Nah merantau Malin kundang itu kan Merantau juga Tapi dia kan Durhaka 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 Nah itu Jadi dia Berapa namanya Jangan berpikiran dari Film Sama legenda Ya mungkin Ada beberapa yang gitu ya Ada beberapa yang gitu Cuma Realnya nyatanya tuh Gak gitu-gitu amat Jadi pada faktanya tuh Ya merantau-merantau aja Berangkat ya berangkat aja Oke seperti itu Nah ini kalau mas Kevin sendiri Goalsnya gimana Jadi Emang pengen tetap di Jakarta Atau nanti kalau emang udah sukses Mau balik lagi ke asal Ke daerahnya gitu Atau bagaimana Kalau balik ke daerah asal sih Mungkin gak Cuma gak harus terpatok Stay di Jakarta juga sih Selama ada peluang Di daerah lain Kenapa gak diambil Oke Kurang lebih seperti gitu Jadi Sudah tau ya Poinnya penting ya tadi Kalau mau di summary Yang pertama Terkait dengan notaris tadi Bahwa gak semudah itu Lulus Di bisuda Langsung jadi notaris Enggak Masih panjang perjuangannya Teman-teman Dan kalau pengen jadi notaris itu Berarti fokusnya tadi apa Perdata ya Perdata Hukum konsentrasi hukumnya itu Perdata Terus yang kedua Terkait dengan teman-teman Yang liat di Apa itu ya Kayak cerita rakyat berarti ya Paling kundang gitu Atau di film-film yang Ada di FTV segala macem Gak segitunya amat Teman-teman tau ya Ini mas Kevin langsung asli dari Padang Oh pak Tadi bilang Orang Padang asli Ya gak gitu-gitu amat Jadi Seperti itu kurang lebihnya Oh iya Satu pertanyaan lagi nih Kalau di Padang Itu rumah makan Padang ada gak? Gak ada Adanya rumah makan doang Oh rumah makan doang Oke Itu Kali itu pertanyaan saya pribadi aja sih Penasaran gitu Apakah di Padang ada rumah makan sederhana gitu Gak ada berarti ya? Sederhananya ada Oh ada? Ada Tapi nama-nama yang kayak Pamilisa Iyo segala macem itu Ada gak disana Nama-nama kayak gitu? Ada juga Oh jadi tetep ada ya? Tetep ada Jadi bukan rumah makan doang Tapi bukan rumah makan Padang Oh iya rumah makan padang Rumah makan doang Oke Jadi seperti itu Agak kepo sih Oke demikian Reti Natal Untuk kali ini Mungkin kalau dari mas Kevin Ada yang bisa sampaikan Teman-teman yang mau kuliah hukum Atau sekarang sedang kuliah hukum tentunya Ada tips dan saran? Buat yang kuliah hukum Semangat terus lah ya Kalau mau ngambil kenotariatan juga Ya walaupun perjalanan yang cukup panjang Cuma ya jalanin aja Semoga worth it kok Oke mantap Demikian dari mas Kevin Oh iya satu lagi terakhir Kalau biaya mungkin bisa di cek sendiri ya Iya Iya itu kan masing-masing pribadi Kita enak lah nge-expose disini Jadi demikian Reti Natal Top episode kali ini Pembahasannya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subs Di subs Retina Produksi Jakarta Bagi yang sudah Nyalakan lonceng notifikasi Supaya dapat video terbaru dari kami Sampai jumpa di Retina Talks selanjutnya Sampai jumpa di Retina Talks selanjutnya Sampai jumpa di Retina Talks selanjutnya Terima kasih.